Amerika Serikat Israel sepakati perjanjian deklarasi Yerusalem demi cegah Iran miliki senjata nuklir Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Perdana Menteri Israel Riair Lapid pada Kamis 14 Juli 2022 mendatangani sebuah persetujuan bersama yang berjanji akan mencegah Iran memperoleh senjata nuklir pada hari kedua lawatan Biden ke Timur Tengah Perjanjian tersebut yang menjadi bagian dari deklarasi Yerusalem yang penting dalam kunjungan pertama Biden ke Israel sebagai presiden dibuat sehari setelah Presiden Amerika Serikat itu mengatakan kepada stasiun televisi lokal Israel bahwa ia terbuka dengan opsi untuk menggunakan kekuatan untuk menghentikan program nuklir Iran Pernyataan Biden tersebut dianggap sebagai upaya untuk mengakomodir seruan Israel kepada negara-negara besar untuk menebar ancaman militer yang serius terhadap Iran Biden menghadapi kesulitan dalam meyakinkan Iran agar bergabung kembali dengan persetujuan nuklir yang ditinggalkan oleh pendahulunya Donald Trump pada 2018 Berbicara seusai peneretanganan kesepakatan tersebut Biden menjelaskan bahwa upaya untuk mencegah program nuklir Iran merupakan tugas Israel dan Amerika Serikat dan juga negara-negara lain di dunia Iran membantah pihaknya mengusahakan senjata nuklir dan bersikeras mengatakan bahwa program nuklirnya semata-mata ditujukan untuk tujuan damai Biden kemungkinan akan menghadapi pertanyaan dari Israel dan dari negara-negara di kawasan teluk seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab tentang kebijakan yang ia ambil untuk memulihkan kembali persetujuan nuklir dengan Iran serta apa yang akan dilakukan Amerika Serikat untuk melawan tindakan Iran di kawasan tersebut Demikian informasi kali ini Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel ini